Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat ampela rica-rica sebelum kita lanjut ke videonya seperti biasa aku mengingatkan teman-teman semuanya yang sudah riko kerasayap dari Dapur Desi teman-teman bisa take ke instagram at Dapur Desi dan subscribe ofisial dan yang sudah nonton juga videonya teman-teman bisa subscribe, like, komen dan juga di share videonya oke teman-teman sekarang kita lanjut aja ya untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya setengah kilogram ampela ini yang udah aku cuci bersih 1 ikat daun kemangi 4 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam garam dan penyedap rasa secukupnya saja 1 sendok teh gula pasir 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih 2 butir kemiri 1 ruas jahe 1 ruas kunyit 10 buah cabai keriting 10 buah cabai rawit oke teman-teman langkah selanjutnya sekarang aku mau rebus dulu ampelanya ini udah mendidih airnya aku mau langsung aja masukkan ampela masukkan juga daun jeruk 2 lembar dan sekarang aduk dulu nah sampai merata kayak gini aku mau gunakan api sedang aja cenderung kecil dan sekarang mau aku rebus dulu ampelanya sampai matang oke teman-teman ini dia ampelanya udah matang nah ini bisa teman-teman lihat ya ini udah matang sekarang aku mau matiin aja kompornya lalu mau aku angkat dan ditiriskan nah teman-teman langkah selanjutnya disini aku udah siapkan blender langsung aja aku mau masukin bawang merah ke dalam blender masukkan juga bawang putih jahe kunyit kemiri cabai rawit dan juga cabai merah cabai keriting ya aku masukin dan sekarang aku mau tambahkan sedikit air aku mau langsung aja hauskan bumbunya oke teman-teman ini aku udah selesai blendernya dan sekarang aku mau langsung aja tumis bumbunya nah teman-teman disini aku udah siapkan minyak sayur secukupnya aja dan ini minyaknya udah panas aku mau langsung aja tumis bumbunya yang tadi sudah di blender ini aku gunakan api sedang aja senerum kecil jangan lupa masukkan juga daun salam dan daun jarum sekarang aku mau tumis bumbunya sampai matang oke teman-teman ini bumbunya udah matang sekarang aku mau langsung aja masukin ampulanya aku juga mau masukin garam dan penyedap rasa lalu gula pasir aduk-aduk sampai tercampur rata nah ini udah tercampur rata sekarang aku mau masukkan air kurang lebih aku masukin sebanyak 100 ml atau 150 ml boleh aku juga mau langsung aja masukkan daun kemangi aduk-aduk lagi sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata sekarang aku mau masak aja sampai airnya menyusut oke teman-teman ini airnya udah agak menyusut tinggal sedikit lagi ini mau aku sisain aku matiin aja kompornya dan mau aku angkat dan simpan di piring oke teman-teman ini dia ampulah rica-rica ala dapur desi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa teman-teman subscribe like, komen, dan juga di-share videonya sampai ketemu di video aku yang selanjutnya bye